Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Kita berikan plus untuk kita semua yang ada hari ini bersama-sama Angin segar bagi para buruh datang dari Mahkamah Konstitusi Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Soeharto Yoh Kamis 31 Oktober 2024 Mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja Yang diajukan partai buruh dan sejumlah organisasi buruh Tak hanya itu Hakim MK juga memerintahkan DPR Sebagai pembuat Undang-Undang dan Presiden Untuk membentuk Undang-Undang Ketenaga Kerjaan baru Dan mengeluarkan kluster Ketenaga Kerjaan Dari Undang-Undang Cipta Kerja Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian Dua Menyatakan perasa Pemerintah Pusat dalam Pasal 42 S1 Dalam Pasal 81 Angka 4 Lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 Tentang penatapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 56856 Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai Menteri yang bertanggung jawab di bidang atau urusan ketenaga kerjaan Inkasu Menteri Tenaga Kerja Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea menyebut Hampir 70% gugatan yang diajukan oleh Serikat Buruh Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dikabulkan Protasan ini jadi sejarah bagi perjuangan buruh di Indonesia Kita kasih atas para pimpinan kita Terima kasih kepada sembilan hakim publik Untuk saat ini sangat luar biasa buat kami Mengembalikan marwah perjuangan buruh Indonesia Yang sudah berkeringat, berjuang di kalanan selama bertahun-tahun Dan hari ini hampir 70% gugatan kami dimenangkan Soal upah, soal sosial, soal teragat kerja asing Kembalinya upah sektoral Ini merupakan sejarah luar biasa buat perjuangan buruh Indonesia Kita berterima kasih kepada Palisiosi Ketabowo Terima kasih luar biasa dari buruh Indonesia Kemenangan ini kemenangan untuk buruh Indonesia Bukan hanya KSPSI, bukan hanya KSPSI Tapi seluruh konfigurasi Seluruh federasi, walaupun mereka tidak ikut bergugat Tapi perjuangan ini kita persembahkan buat seluruh buruh Indonesia Dalam amar putusannya MK juga menegaskan sejumlah norma yang digugat partai buruh Setidaknya, 21 norma yang dikabulkan sebagian oleh MK Dinyatakan inkonstitusional 21 norma itu berkaitan dengan tujuh isu besar yang digugat partai buruh Pertama, tentang tenaga kerja asing Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia Hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu Pekerja asing harus memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki Namun, hal itu dilakukan dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia Kedua, tentang upah dan minimum upah Termasuk di dalamnya, MK menghidupkan upah minimum sektoral Yang dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja Ketiga, uang pesangon, uang penggantian hak upah dan uang penghargaan masa kerja Kempat, pemutusan hubungan kerja Kelima, perjanjian kerja waktu tertentu Keenam, tenaga alih daya atau outsourcing Dan ketujuh, tentang pengaturan waktu cuti Selain mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Serikat Buruh Mahkamah Konstitusi juga menyebut Perlu adanya pelibatan Dewan Pengubahan Daerah Dalam menentukan kebijakan pengupahan yang diambil oleh pemerintah pusat Tim Liputan, Kompas TV Ya, kawan-kawan semua Kawan-kawan semua Kita berikan upah